Dalam perseptif kami bahwa anak-anak ini bukan anak yang terabaikan. Dia merupakan anak bangsa yang memiliki potensi yang perlu kita angkat, yang perlu kita bangkitkan. Dunia tak batas! Terima kasih telah menonton! 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 juga anak-anak Adon Sindrom, jadi kalau kita bayarnya tagihan kita tuh bilnya Rp50.000 ya seikhlas hati kita tambahin, jadi kayak beramal, nongkrong sambil beramal shock lah ya, siapa yang gak shock istilahnya, kita dari awal hamil sampai lahiran itu kita pengecekan tiap bulan, karena Elora lahir adalah anak pertama kami mencoba membuka diri juga sama kebanyakan, setelahnya datang yang berkunjung, banyak juga yang nanyain tentang Elora gimana kabarnya dan saat itu juga, saat kita menerima tamur di rumah sakit, kita kasih tau kondisinya Elora akhir dengan Adon Sindrom Pesiapan mental orang tua sih, aku sama suami yang harus bener-bener pembersiapan itu dulu, kalau memang itunya sudah siap, Elora juga istilahnya, bisa lah menerima apa yang aku dan suami kasih jadi untuk membangun kepercayaan Elora, saya rasa orang tuanya dulu sih yang harus bener-bener menerima gitu, dengan berlapang dada, ikhlasi, ya mungkin setiap orang fasenya beda-beda gitu kan Alhamdulillah saya dan suami mendapati fase yang cukup lumayan cepat ya, karena kita pengen banget Elora juga bertumbuh dengan baik, kita nggak mau lama-lama sedih gitu, nggak mau lama-lama kecewa gitu kan kalau di sekolah inklusif memang skemanya kita mengikuti skema kurikulum yang yang ada di sekolah inklusif ya, walaupun, nah nanti kekuatannya adalah bagaimana kita melakukan akomodasi kurikulum tersebut para guru bisa mendaftarkan diri untuk bisa diberikan pelatihan secara mandiri melalui platform itu, agar bisa paham untuk menangani anak-anak dengan disabilitas selamat menikmati Sebagai orang tua dan juga pengasuh harus memahami karakteristik dari masing-masing anak tersebut dan yang paling penting mengenali potensinya kita tidak boleh menganggap bahwa kalau sudah memiliki kelainan Down Sindrom itu tidak bisa kita kembangkan potensinya kecerdasan para penyandang Down Sindrom ini tidak seperti orang pada umumnya keterbatasan ini ada yang ringan sekali ada yang sedang sampai dengan yang berat Biasanya ini juga akan mempengaruhi kemampuan dia untuk belajar Sampai saat ini memang di dunia ini belum ada suatu intervensi, suatu cara untuk dapat mencegah terjadinya Down Sindrom Prevalensinya tadi 1 dibanding 1.100 kelahiran bisa mengalami Down Sindrom Jadi walaupun kehamilannya itu normal, persalinannya juga normal bisa saja anaknya itu mengalami Down Sindrom pada ayah ibu yang normal, anaknya juga bisa mengalami Down Sindrom Bisa dicegah dengan bagaimana persiapan kehamilan tentunya untuk usia misalnya yang sudah lebih dari 35 tahun bagi ibunya itu ada risiko untuk kelainan bawaan terhadap anaknya pernikahan sedara itu juga bisa menyebabkan kelainan bawaan Kepedulian untuk misalnya lebih banyak melakukan ya proses stimulasi ya pada pada mereka itu baik stimulasi untuk apa namanya kemampuan motoriknya ya stimulasi juga untuk kognitifnya tapi juga harus sudah mulai diajarkan kan tentang tentang karakter ya baik buruk kemudian mengucapkan terima kasih misalnya kemudian kemudian kemauan untuk misalnya mengalah gitu ya kan ketika dalam kondisi tertentu itu apa hal-hal yang penting ya dilakukan orang tua pada masa-masa usia dini ya orang tua harus paham gitu kan harus menerima juga harus memberikan satu layanan atas dasar kasih sayang dan sabar kemudian memberikan apa pelatihan-pelatihan kepada mereka di rumah gitu tapi sekolah juga kurang lebih harus melakukan hal yang sama dan masyarakat juga harus memiliki persepsi yang positif juga kepada anak daun sindrom Terbit Permendikbud nomor 48 ya tahun 2023 terkait dengan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas dan yang paling besarnya mungkin di kebijakan besar Merdeka Belajar sendiri ya itu juga sudah sangat akomodatif untuk bisa akomodir atau memayuni penyelenggaraan pendidikan yang inklusif bagi teman-teman disabilitas dan juga tentunya bagi peserta didik dong sindrom kalau di sekolah inklusif memang skemanya kita mengikuti skema kurikulum yang ada di sekolah inklusif ya nah nanti kekuatannya adalah bagaimana kita melakukan akomodasi kurikulum tersebut melakukan penyesuaian-penyesuaian misalnya dalam proses pembelajaran untuk anak-anak down sindrom yang mungkin nanti ada di beberapa sekolah-sekolah reguler guru itu sebenarnya bisa mengakses modul itu kapanpun dimanapun gitu jadi tidak harus ada program pelatihan khusus tapi kalau pun mau belajar kapanpun silahkan mengakses di platform jadi kalau harapan kami seluruh guru bisa mengakses modul itu sehingga paling tidak di awal itu sudah bisa meningkatkan awareness ya kepedulian terkait bagaimana menangani pendidikan untuk penyandang disabilitas kita mengapresiasi kementerian pendidikannya sudah membuat sebuah platform merdeka mengajar dimana di platform itu para guru bisa mendaptarkan diri untuk bisa diberikan pelatihan secara mandiri melalui platform itu agar bisa paham untuk menangani anak-anak dengan disabilitas saya pikir ini satu-satu langkah yang baik dan kita perlu terus kuatkan filosofinya adalah menghormati menghargai mengakui bahwa setiap individu itu beragam beragam potensinya beragam kemampuannya beragam kebutuhan perkembangannya beragam kebutuhan belajarnya dan kita wajib memberikan dukungan sesuai dengan kondisi masing-masing dan inklusi itu harus diterapkan oleh semua sekolah sehingga semua sekolah harus mengelapkan filosofi menerima semua dan melayani sesuai dengan kebutuhan masing-masing kotak berinisiatif untuk membuat satu tempat berkegiatan namanya rumah ceria daun sindrom disingkat RCDS nah di RCDS ini anak-anak bisa mengembangkan minat bakat sesuai dengan kemauan mereka dan di semua cabang kami juga ada seperti itu kegiatannya mendorong orang tua untuk senantiasa jeli melihat bakat anaknya di mana dan mau mengembangkan gitu karena kita yakin kalau dikembangkan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi bekal buat mereka, skill buat mereka gitu Stereotip itu kan berpikir bahwa anak dosidom itu anak yang gak bisa apa-apa kemudian juga anak yang cacat, idiot gitu nah jadi kita sengaja gitu mengangkat kelebihannya karena justru ini yang masyarakat belum tahu kelebihannya kalau kurangnya masyarakat tahunya kekurangannya tapi kelebihannya mereka belum tahu dengan saya izin Allah saya akan bekerja menjadi pegawai negeri sipil atau disingkat AS atau ASN lah saya selalu membawa diri aku sendiri untuk oh oke mungkin banyak orang yang sayang sama aku banyak yang jadi panuntan aku gitu ya buat aku diri aku sendiri aja bangga perkenalkan nama saya Saya Nami Razania, usia saya 26 tahun, saya sebagai fasilitator, model, dan penarik. Aku gak mau drama, gak mau nangis, disini juga aku tahu kok Tuhan bisa menerima aku gini gitu kan. Esteli membawa diri aku sendiri untuk, oh oke, mungkin banyak orang yang sayang sama aku, banyak yang jadi penonton aku gitu, ya buat aku, diri aku sendiri aja bangga. Lata ke stigma yang gak ada, tunjukin kalau kalian punya pakaian, tunjukin bahwa aku bisa kayak model, kerjanya seperti perempuan bersendrom bisa mandiri, Mungkin banyak orang yang ngeliat di luar sana, cuman meremehkan, atau enggak dipandang sebelah mata, tapi tidak tahu latar belakang aku. Jadi, berarti dia bisa aku jadikan sebagai leader di tarian tersebut. Jadi, nanti kalau ada koreografi yang harus ikutin leadernya, nah jadi temen-temennya tinggal ngikutin Amira, jadi posisi-posisi seperti itu, namun perlakuannya tetap sama. Kepercayaan dirinya, dia tuh self-esteemnya tuh tinggi untuk di atas panggung. Jadi, ketika dia audisi, dia pede, dia hanya satu-satunya sih, jadinya yang perform as a Down syndrome bareng sama teman Tuli dan juga teman Daksa di Jakarta Fashion Week. Yang aku lakukan tuh ketika tahu kondisinya, keterpurukan tuh pasti, tapi kemudian aku mulai berpikir gitu kan, kalau aku terus terpuruk, ini anak nanti ke depannya mau jadi apa. Mendidik Namira itu nggak punya tuh kepikiran Namira akan seperti ini, menjadi inspirasi banyak orang, kemudian dia bisa menjadi seperti sekarang. Itu tuh saya cuma berpikirnya tuh membesarkan Namira, menjadikan dia anak yang mandiri gitu. Tapi ternyata ke depannya Namira itu bisa jadi seperti ini gitu, kalau saya merasa ini adalah bonus yang Allah berikan gitu. Pesan saya buat orang tua di luar sana, teruslah semangat gitu ya, terus semangat untuk membersamai anak-anaknya, mau berproses bersama dengan anak-anaknya, terus belajar, jangan pernah malu, jangan pernah merasa berkecil hati, yakin bahwa anak kita mampu walaupun memang waktunya lebih lambat daripada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Kemal MSK Afisena, porsi 23 tahun. Saya sudah lulus kuliah bekerja sebagai designer artist. Terima kasih. Interaksi di kantor sangat bagus ya. Interaksi di atasan saya itu membahas tentang gambar yang cocok untuk desain. Sedangkan kolega membahas hasil desain saya tentang adis-adis, promosi ustadz, profil ustadz, profil ustazah, kayak gitu. Dengan seizin Allah saya akan bekerja menjadi pegawai negeri sipil atau disingkat PNS atau ASN lah. Mungkin tantangannya juga berat ya. Percaya diri yang tinggi justru. Stigma yang ada di masyarakat karena kurangnya informasi tentang Down syndrome. Saya mengimbau masyarakat menghargai, menghormati, dan menerima kepada anak-anak Down syndrome. Saya ingin banget masyarakat tidak memandang sebelah mata kepada Down syndrome. Berikan kami kesempatan, maka kami akan buktikan bahwa kami punya kemampuan. Basisnya adalah dia bisa apa, bukan dia tidak bisa apa. Karena kalau tidak bisa apa tuh kita bisa selalu mencari hal tersebut di setiap orang. Bahkan nggak hanya disabilitas, tapi dia bisa mengerjakan desain-desain seperti halnya banyak designer. Tentunya dengan porsinya dia. Dari kebisaan apa yang dia bisa lakukan, sehingga kemudian brief pekerjaannya yang disesuaikan dengan apa yang dia bisa lakukan. Kemal pun juga berkembang. Ada banyak hal-hal baru yang dia kemudian belajar sendiri. Ada aksesibilitas yang disediakan. Misalnya jam kerja yang lebih pendek dan hari kerja yang lebih sedikit. Jadi hari kerjanya Kemal itu memang hanya di hari Senin dan hari Rabu. Dengan jam kerja total itu 4 jam. Bahwa apakah nanti bisa dikembangkan ya tentu berkaitan dengan evaluasi dan refleksi yang akan dijalankan untuk mungkin jadinya lebih panjang gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!